Intro Kita masih bersama Mbak Diansyah Putri Handayani Panggilannya Mbak Putri atau Kak Putri sih biasanya ya Kakak Putri Kakak Putri sekarang, wow ini makin banyak nih peralatannya Peralatannya makin banyak Nanti kita akan tantang nih bagaimana menyusun barang-barang ini kalau mau naik gunung Tapi kan Mbak Putri ini sekarang sudah ada program yang lagi dijalani Sebenarnya program apa sih Mbak Putri itu? Nama programnya itu Jelajah Putri Sesuai namanya? Iya, tapi maksudnya ini it's beyond just the name gitu ya Karena Putri kan sebenarnya mewakili perempuan juga Cuman karena kebetulan namanya memang Putri gitu Tapi maksudnya jangan, waktu timnya kasih namanya itu It's not meant for just individual gitu Tapi yang cewek in general gitu kan Berarti ada wanita-wanita lain sebenarnya yang bersama Mbak Putri untuk naik gunung Untuk tim pendakinya nggak ada Tapi kan ada banyak panitia yang Nah jadi ini saya ceritain programnya ya Dan itu banyaklah di belakang yang ngebantuin gitu Itu namanya Jelajah Putri, tujuh puncak, dua kutub, tujuh pilar edukasi Dua kutub? Iya Wah kan kutub kita cuma dua kan ya? Iya, iya, iya Dan itu harus dijelajahi semuanya Iya, benar Ini si dua kutubnya udah? Belum Jadi apa ini yang udah dijelajahi kutub utara atau selatan? Belum Atau belum? Oh belum, oke Tapi rencananya itu Nanti kedua-duanya? Iya benar Lanjut lanjut Mbak, bercanda-bercanda ya terus-terus Jadi itu mendaki tujuh puncak tertinggi di tujuh benua Ditambah menjelajah ke kutub utara, kutub selatan Nah itu kita gunakan untuk penggalangan dana Pembangunan tujuh ruang belajar di Papua Dan juga ada STEM discovery comes Science, Technology, Engineering, Math gitu kan Karena saya juga perempuan di bidang teknik Jadi kita mau promote gitu Karena dua-duanya sebenarnya kalau kita lihat But both mountaineering and engineering itu Like of women gitu ya Jadi representasi women itu dikit banget gitu Nah jadi harapannya juga bisa mempromosikan Perempuan di bidang-bidang yang non tradisional gitu Wow, jadi empat gunung yang sudah dijelajahi di program ini Baru di luar semua nih berarti? Atau di Indonesia ada? Indonesia ada, kan untuk benua Australia dan Oceania Yang paling tinggi di Papua Di Papua? Itu sudah ya? Iya udah Dan 3 lagi tadi itu yang terakhir ini adalah Akon kak gua tadi yang di Argentina tadi ya Akon kak gua Ini kita kalau misalnya bicara mengenai gunung-gunung yang sudah didaki Sama ya sama Mbak Putri aja lah ya begitu Kalau misalnya boleh cerita kira-kira gunung mana yang Kayaknya tantangannya paling berat gitu ya Satu itu dia kemudian yang gak akan pernah lupa sampai sekarang Entah dari sisi pemandangan atau cerita Atau mungkin medannya yang ekstrim Boleh cerita gak? Tapi ini yang ini aja ya Yang cuman di dalam kegiatan Karena sebenernya Boleh silahkan silahkan Atau di luar dari itu? Iya jadi Sebenernya gunung yang paling sulit yang pernah saya edaki itu Justru bukan yang 4 tadi gitu Justru yang paling sulit itu namanya gunung Amadablam Amadablam Itu di Himalaya di Nepal Ketinggiannya 6.812 Tapi itu secara teknikal jauh Sangat jauh lebih sulit daripada gunung-gunung yang Seven Summit tadi gitu Yang membuat sulit adalah? Jadi Kalau yang pendaki gunung Kalau kita bilang Secara teknikal itu biasanya kan melibatkan tali gitu ya Jadi kita udah ada Nah di Amadablam itu Dia melibatkan rock and ice climbing gitu Sementara Kecuali Carson pyramid ya Yang di Papua itu juga sulit Itu teknikal juga Cuman mungkin karena ketinggiannya 4.884 Jadi walaupun sulit dibandingkan dengan gunung yang satu lagi itu jauh lebih sulit gitu kan ya Ya itu jadi Karena harus pakai rock and ice climbing Terus itu ketinggiannya udah di atas 6.000 kan 6.812 Jadi itu yang notabene jalan aja susah gitu kan Karena gak ada oksigen tipis banget Jadi manjat itu juga effortnya banyak banget Ada tekniknya gak sih kalau misalnya kayak oksigen tipis gitu tuh Gimana tuh Biar kita tahu ya Nana mau belajar ya nanti Kayak ngumpulin info gitu ya Aku aja dengernya udah sesak soalnya Iya Aku udah keren kan Udah di lokasi langsung ya Begitu udah ngeras Beduduan taknya nafas ya Oh iya Langsung gitu Ada gak sih kayak trik-trik khusus gitu-gitu Sebenernya trik yang paling ampuh adalah beraklimatisasi dengan baik Aklimatisasi itu kan butuh waktu Jadi sebenernya kalau kita punya waktu Itu insya Allah oke gitu Karena theoretically kalau kita satu hari itu Altitude gainnya cuma 300 meter Itu semua orang bisa Cuma kan 300 meter bayangin aja Kalau dia 6.000 terus kita mulai dari 2.000-4.000 Itu bisa sampai hampir sebulan kan Dan gak semua orang punya waktu itu gitu Oke oke Kayak kita harus banyak belajar sih nak Sama kayak kita harus belajar Ini kan pasti kalau mendaki bawa barang dong Betul Nah Kita tantang sekarang Mbak Putri Gimana mau packing barang Apalagi perempuan biasanya paling ribet ya Bener-bener banget Gimana caranya mendakinya enak Bawa barangnya gak ribet Oke Jadi packingnya kan pastinya harus Oke tuh Caranya boleh diajarin Mbak Nah ini sudah ada barang-barang yang berantakan ya Tas dan baju-baju Oke Nana kita kasih tadi buka stopwatchnya Oh iya Aku sekarang pakai stopwatch Ini kalau mendaki Baiklah Berapa lama waktu Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan 30 detik Enggak kita sampai berhari Kan harus apa Yang namanya gunung harus safety first Oh gitu Jadi jangan ada sampai kelewatan gitu Kalau di stopwatch nanti bisa-bisa Oke kita mulai ya coba ya Sekarang kita tantang Coba sekarang kita hitung mulai dari sekarang Mas bantuin Oh iya Ini mau pergi berdua Ceritanya mau pergi berdua Wih Sambil cerita gak apa-apa mas Bisa 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 Biasanya Mbak Putri yang paling ribet Apa yang dibawa Yang paling ribet Kalau kebutuhan wanita Mungkin ada yang paling tetap Biasanya beda ya Kalau cowok kan asal bawa aja ya Sebenarnya toiletries yang paling ribet Karena toiletriesnya kan kalau cewek Oh saya mau bawa krim ini Saya mau bawa krim ini Tetap ya Iya dulu juga pas pertama Enggak tapi banyakan di eliminate sekarang gitu Cuma kalau dulu pas pertama-tama Oh saya bawa krim malam gitu kan ya Sebenarnya krim apa sih yang paling dibutuhkan oleh wanita Bentar aku mau nunjukin Apa Aku mau nunjukin Dari gulungannya aja udah beda Coba aku gak kepikiran Kalau ini tadi aku Kalau aku mungkin lipat Yaudah lipat aja Lipat Masukin Mbak Putri kayaknya simpel banget Bisa jadi bentuknya kayak gini nih Sebenarnya ada tipsnya gak sih buat packing Coba ini tadi kayak jaket parka gitu loh Tapi bisa jadi kegulung kayak gini Oke Nanti ini kalau diantung ada sleeping bag Bisa dijadikan bantal Oh bisa dijadikan bantal ini Kalau di luar kan kita pakai Sebelum kita masuk kan ada sleeping bag Tapi juga tasnya seperti ini dengan memasukkan barang-barang tadi biar lebih simpel ya Dan biasanya kalau parka kayak gini dia paling atas Oh parka paling atas Kenapa? Kalau misalnya pas kita jalan Kita kan harus lihat cuaca antisipasi Biasanya gerah nih pakai bajunya biasa gitu kan ya Terus tiba-tiba hujan Harus sedia Ya sujan Terus kalau dingin terus ditambahin Habis sudah Satu menit 24 detik packingnya Wow Dengan bentuk yang gulungannya juga luar biasa Bener ya Kalau misalnya bau bantal kayak gini bisa di taruh di luar? Bisa Dijepit aja Biasanya kan ada banyak nih yang tali-tali begini nih Mereka tinggal dicuklekin gitu Oh Nah itu tadi ya cara packing Kita bisa lihat tadi mungkin barang-barangnya lagi Mbak Put aku masih penasaran gimana bentuk gulungan bajunya Tapi Mbak Put aku mau nanya nih Oke Biasanya atau mungkin sekalian pesan buat para pendaki gunung Banyak sekali sebenarnya anak pelajar, mahasiswa segala macem Cuman kadang kita di saat menemukan alam ya Kita bukan bahasanya menaklukkan alam bukan ya Karena alam gak bisa ditaklukkan Tapi gimana kita bersatu dengan alam Bersabat dengan alam Sayangnya kita bertemu dengan pemandangan-pemandangan kayak ada batu tulisannya Nana cinta dia gitu ya Nana cinta dia Bukan tau Rio was here gitu kan Itu kan jadi bikin jorok ya Kamu disini Bikin jorok lingkungan ya Apa pesan yang bisa disampaikan Mbak Put? Kalau bisa itu yang paling dijaga gitu ya Kalau saya kadang-kadang ngeliatnya apalagi gunung-gunung di luar gitu ya Bersih semua karena dia secara lingkungan dan peraturan dia sangat ketat gitu kan Tapi kan kalau bisa kita walaupun peraturan kita gak ketat Kesadaran dari diri kita sendiri gitu Kesadaran dari masing-masing Buang sampah jangan Terus maaf yang buang air kecil dan besar Gak enak kan kalau tiba-tiba ke balik-balik batu tuh udah yang penuh Ada benda-benda yang seharusnya tidak disitu ya Wah segala gitu kan jadi gunung kita kotor gitu kan Itu Setelah ada yang buang air besar sembarangan Iya dorme di alam ya Cuman kadang-kadang memang apa mungkin belum di edukasi secara baik Jadi harus bisa menjaga juga walaupun kita memang kesannya ingin menyatu dengan alam Kalau bisa ya menyatu dengan alam dengan cara menjaganya juga ya Benar Oke terima kasih Mbak Putri sangat bermanfaat sekali Mas Inna Terima kasih Karena harus naik gunung ya Oke deh kalau gitu Terima kasih atas persamaan Anda Kita harus pamit juga Dan kali ini Mbak Putri akan ngajarin kita juga bagaimana menipat baju yang tadi ya Terima kasih sampai jumpa Sampai ketemu Sampai jumpa